Di mana mereka? Kami sudah berada di sini sepanjang waktu. Tidak mungkin mereka menghilang tepat di depan hidung kami. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertiga saling memandang dan berdiri. Saat ini, tahanan lainnya menyadari bahwa Chen Zichan dan dua lainnya telah menghilang. Mereka kaget dan langsung mulai mengejek. Hahaha, saudara-saudara Ouyang, kamu pasti buta. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka melarikan diri dari halaman abi? Lelucon yang luar biasa, ambilkan aku segelas air. Lelucon yang luar biasa, aku ingat ada tiga dohuang kecil yang dikurung di sana. Mereka benar-benar lolos dari bawah hidung mereka. Tak satupun dari Anda akan dapat melarikan diri ketika All Things Hall menginterogasi Anda. Ketiganya sepertinya ada hubungannya dengan iblis dari wilayah iblis luar bumi. Tiga saudara laki-laki Ouyang, kamu sudah selesai. Sepertinya tidak lama lagi Anda harus masuk dan menemani kami. Kalian semua diam. Ouyang Daihe menggeram, mengeluarkan kunci dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke arah mereka, hanya untuk melihat pagar tiba-tiba meledak dengan busur listrik, menyetrum orang-orang yang menyebabkan keributan, menyebabkan mereka melompat-lompat, berteriak tanpa henti. Namun mulut mereka tidak melepaskan ketiga saudara lelaki Ouyang, masih mengejek dan mengutuk mereka. Kakak, abaikan mereka dulu. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Jika mereka benar-benar menghilang, Liuhi pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyalahkan kita. Ouyang Daibao dan Ouyang Daihu menasihati dengan suara rendah. Ouyang Daihe menyimpan kuncinya dan berjalan menuju Chen Zichan dan dua lainnya dengan ekspresi dingin. Mereka mengamati dari luar jeruji selama beberapa saat sebelum Ouyang Daihe secara pribadi mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Ningki bersembunyi sekitar 10 kaki dari mereka. Ketiganya tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah mereka membuka pintu, Ningki mengikuti mereka masuk dan menatap Chen Zichan dan dua orang lainnya. Sekarang setelah mereka memiliki jimat gaib, mereka dapat melihat sosok Ningki. Di mana dia? Apakah dia benar-benar pergi? Ouyang Daibao melihat sekeliling. Seluruh penjara kosong. Mereka tidak bisa melihat kita. Chen Zichan dan dua lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ningki begitu percaya diri membawa mereka keluar. Mereka semua kaget dengan metode Ningki. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak memikirkan identitas Ningki. Saudara Hua, aku khawatir dia benar-benar dari alam iblis luar angkasa. Namun, ini berbeda dari apa yang dikatakan orang-orang dari pavilion langit dan bumi. Dia tidak ganas sama sekali. Dia bahkan datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Diyun berpikir dengan penuh semangat. Pada saat ini, Ningki menjentikan jarinya, dan hembusan angin bertiup ke arah jeruji sel lain. Ketika mereka bertiga mendengar gerakan ini, mereka tanpa sadar muncul di depan jeruji tempat hembusan angin Ningki membuat penyok. Mereka mengerutkan kening dan melihat ke arah penyok. Apa ini? Sepertinya ada aura doki di sana. Hei, kamu, kemarilah. Apakah tadi ada pergerakan di sini? Ouyang Daihu menggeram pada para tahanan di sel. Tahanan itu sedikit takut pada mereka bertiga. Setelah mendengar geraman pelan Ouyang Daihu, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia berjalan ke jeruji dengan ketakutan dan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Tidak tidak. Sekarang saatnya. Setelah mereka bertiga terpikat oleh angin jarinya, Ningki menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong belenggu Chen Zichan dan dua lainnya menjadi dua. Cepat, ikuti aku. Ningki berteriak dengan suara rendah dan melarikan diri keluar bersama Chen Zichan dan dua lainnya. Dentang. Suara apa itu? Di mana itu? Suara belenggu putus. Tidak baik, mereka belum pergi sekarang. Ekspresi Ouyang Daihe dan dua lainnya berubah drastis. Mereka segera kembali ke sel Chen Zichan dan dua lainnya. Benar saja, mereka melihat belenggu berserakan di tanah. Potongannya sangat rata, dan ada bekas panas. Jelas sekali, itu baru saja dipotong. Mengejar. Ouyang Daihe akhirnya bereaksi. Mereka bertiga mungkin dipermainkan oleh suatu trik kecil yang aneh. Kedua adik laki-lakinya pun bereaksi cepat. Begitu Ouyang Daihe berkata, kejar, mereka bergegas menuju tangga. Tempel di dinding. Ningki mengirimkan suaranya. Di tengah perjalanan, mereka berempat langsung menempel di dekat tembok. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika dua bersaudara, Ouyang Daihu dan Ouyang Daibau, dengan gila-gilaan berlari melewati mereka. Masih ada satu lagi. Angin bersiul, meniup rambut panjang semua orang. Ouyang Daihe berlari melewati mereka. Ayo pergi. Mereka tidak bisa melihat kita. Ningki tersenyum pada Chen Zichan dan dua lainnya. Mereka bertiga agak tercengang, tidak mampu bereaksi. Hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya. Saat kita meninggalkan tempat ini, kita harus bertanya pada saudara Hua bagaimana dia melakukannya. Tiga Grandmaster bahkan tidak bisa mendeteksi kita. Chen Zichan dan dua lainnya berpikir. Segera, di bawah pimpinan Ningki, mereka berempat berhasil meninggalkan halaman Abi. Kalian tidak bisa tinggal di kota Lan Yue lebih lama lagi. Cepatlah pergi. Masih ada beberapa urusan yang harus kuurus. Aku juga akan pergi. Ningki melambai pada mereka bertiga. Saudara Hua, kenapa kita tidak pergi bersama? Diyun berkata dengan suara rendah. Ya, Liu Hui telah mencarimu. Demi hadiah dari pavilion langit dan bumi, dia tidak akan melepaskanmu. Dikiyu mengangguk. Chen Zichan melihat orang-orang yang datang dan pergi di depannya, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Karena terkejut, dia berkata kepada Ningki, Tuan Mudah Hua, Liu Hui telah menyampaikan berita tersebut ke pavilion langit dan bumi. Segera, ahli dari pavilion langit dan bumi akan datang. Setidaknya, mereka akan berada di level prajurit. Anda harus berhati-hati. Ada 108 jenderal prajurit di pavilion langit dan bumi. Semuanya adalah douzun jenius yang hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Itu sebabnya mereka bisa mendapatkan gelar seperti itu. Itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Jilo, mereka tidak terlalu jauh. Ningki tersenyum pada Chen Zichan, Ya, saya tahu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu kita pergi dulu. Chen Zichan menganggup dengan sungguh-sungguh pada Ningki. Setelah itu, dia membawa Diyun dan Dikiyu yang agak-nggan pergi. Ningki menyaksikan sosok mereka menghilang dari pandangannya sebelum dia tersenyum dan kembali ke halaman Avicii. Saat ini, halaman A, B sangat ramai. Tidak hanya Liu Hui yang ada di sana, tetapi beberapa tetua dari Balai Wan Wu juga ada di sana. Mereka berdiri bersama dengan Ouyang Daihe dan kedua saudara laki-lakinya, dengan hormat berdiri di depan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini tingginya lebih dari sembilan kaki. Lengannya yang berotot lebih tebal dari pinggang wanita. Dia mengenakan baju besi perunggu. Di kedua bahu baju besi ini, ada dua binatang kecil yang tampak seperti kilin. Mata Ningki menatap kosong pada dua binatang kecil kilin ini. Batu dewa spiritual tingkat rendah. Jumlah ini setara dengan empat buah. Benar saja, tanah terlarang tulang kering ini tidak hanya memiliki batu pemurnian dewa, namun juga batu dewa spiritual murni. Kegembiraan liar melonjak di hati Ningki. Setelah itu, dia melihat sekilas atribut pria parubaya ini. Yuji General dari Kampembantaian Naga Tentara Bulan Biru, Hong Jiujian. Level, Dozun Bintang 1 Metode Budidaya, Peringkat Bumi Unggul, Tubuh Berlian Api Merah Teknik Beladiri, Peringkat Bumi Unggul, Telapak Tangan Pemisah Gunung 442 Katakan padaku, bagaimana mereka bertiga bisa lolos. Hong Jiujian menatap Liu Hui dengan dingin. Ekspresi Liu Hui sangat jelek. Dia baru saja memberitahu Hong Jiujian untuk membantu mencari keberadaan Ningki, tetapi Chen Zichan dan dua orang lainnya telah menghilang dari pengadilan Avicii. Memikirkan hal ini, dia memandang ke arah Ouyang Daihe dan berkata dengan dingin, Jenderal Hong, saya khawatir kita harus bertanya kepada ketiga saudara lelaki Ouyang tentang hal ini. Ouyang Daihe menundukkan kepalanya. Ekspresinya sedikit canggung ketika dia berkata, Jenderal Hong, kami bertiga menjaga halaman Avicii. Namun, dalam sekejap mata, ketiga orang itu menghilang. Kami tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Hilang dalam sekejap mata. Hong Jiujian mengulangi dengan suara rendah. Kemudian, matanya menjadi sangat dingin saat niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Dia berteriak pada semua orang, ketika Jenderal Pertempuran Pavilion Langit dan Bumi tiba, apakah kalian akan mengatakan hal yang sama padanya? Liu Hui dan yang lainnya menundukkan kepala dalam diam. Huh, sungguh sampah. Hong Jiujian mendengus dingin. Apa yang kamu tunggu? Segel. Apapun yang terjadi, Anda harus menemukan ketiganya. Jika tidak, Anda harus menjelaskan diri Anda kepada para Jenderal Pertempuran di Pavilion Langit dan Bumi. Berbohong tentang intelijen militer bukanlah perkara kecil. Jika Jenderal Pertempuran memiliki temperamen yang baik, dia mungkin tidak akan mengganggu Anda. Tapi kalau dia punya temperamen buruk, aku tidak perlu memberitahumu. Anda tahu konsekuensinya, bukan? Ya, kami mengerti, Jenderal Hong. Liu Hui dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka. Di saat yang sama, Auman naga terdengar dari luar kota Blue Moon. Semut sialan, keluarlah dari sini. Jika kamu tidak menyerahkan buah darah naga yang kamu curi, aku akan membuat kota Blue Moon menderita. Apa yang sedang terjadi? Hong Jiujian menunjukkan ekspresi terkejut. Suara ini milik Jenderal Roh Raksasa, naga peringkat delapan dari kebun buah roh. Siapa yang mencuri buah darah naga dari kebun buah roh? Berengsek. Mungkinkah itu iblis dari wilayah iblis luar angkasa? Liu Hui berbisik. Hong Jiujian tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha, itu benar. Itu pasti iblis dari wilayah iblis luar angkasa. Entah kenapa, tapi mereka menyukai buah darah naga yang tidak berguna bagi kita manusia. Itu pasti mereka. Ketika Jenderal Pertempuran Pavilion Langit dan Bumi tiba, mereka akan memiliki ini sebagai bukti. Ini akan membuktikan bahwa iblis dari wilayah iblis luar angkasa telah muncul di kota Blue Moon. Ketika Ouyang Daihe dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka berseri-seri. Iya. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak dapat menangkap Chen Zichan dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak berbohong untuk mengklaim pujian. Ayo pergi dan lihat berapa banyak naga yang dibawa oleh Jenderal Roh Raksasa kali ini. Jika kita bisa mengalahkan Jenderal Roh Raksasa sebelum Jenderal Pertempuran tiba, itu akan menjadi sebuah prestasi besar. Hong Jiujian tertawa keras dan melambaikan tangannya. Setelah itu, Liu Hui dan rekan-rekannya mengikuti Hong Jiujian ke pinggiran kota Blue Moon. Klan naga sangat cepat. Ningki melihat punggung mereka dan mengusap hidungnya. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk menyingkirkan Liu Hui sebelum meninggalkan kota Blue Moon. Sekarang, sepertinya tidak ada peluang. Klan naga sangat menghargai buah darah naga. Sekarang mereka telah kehilangan 13 orang. Pertempuran di kota Blue Moon mungkin akan berlangsung lama. Ningki memikirkannya dan meninggalkan tempat itu. Untungnya, mereka hampir mengejar kita. Ding Lai, Fang Mo, dan yang lainnya baru saja memasuki kota Blue Moon ketika Jenderal Roh Raksasa bergegas membawa sekelompok besar naga. Jika mereka terlambat saat membakar dupa, mereka mungkin akan ditangkap oleh Jenderal Roh Raksasa. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di kota Blue Moon. Kata Ding Lai. Oke. Fang Mo mengangguk. Tiba-tiba, Fang Bai menunjuk ke potret di dinding dan berseru, bukankah itu Ningki? Diam. Diam. Ding Lai dan Fang Mo segera menghentikan Fang Bai dengan transmisi suara. Fang Bai kaget dan berdiri terpaku di tanah. Pada saat itu, banyak tim Blue Moon Army dan Blue Moon Town bergegas mendekat. Beberapa tentara melihat Fang Bai melihat potret di dinding dengan ekspresi aneh dan segera berjalan mendekat. Hei, apa kamu kenal pria itu? Para prajurit ini mengamati wajah Ding Lai dan yang lainnya dengan waspada. Iya, dia adalah anggota tim Bumi Cacat. Ekspresi Ding Lai tidak berubah saat dia berkata dengan tenang. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Jika kamu melihatnya lagi, kamu harus memberitahu tentara Blue Moon. Jika Anda tidak melaporkan apa yang Anda ketahui, Anda akan menanggung akibatnya. Para prajurit ini melirik Ding Lai dan yang lainnya. Karena tidak menemukan kekurangan apapun, mereka mengancam secara lisan sebelum bergegas keluar. Pada saat itu, ribuan tentara telah muncul di luar kota Blue Moon dan menghadapi Jenderal Roh Raksasa dan Ras Naga. Ketika Hong Jiujian tiba, dia melihat ke arah Jenderal Roh Raksasa dan berteriak, Jenderal Roh Raksasa, apa yang kamu lakukan di kota Blue Moon daripada tinggal di kebunmu? Hong Jiujian, kalian sekelompok semut terkutuk. Kalian mengabaikan perjanjian kita dan mengirim orang ke kebunku untuk mencuri 13 buah darah naga. Hari ini, kalian harus menyerahkan buah darah naga dan menyerahkan semut yang mencurinya kepadaku. Jika tidak, kamu akan menderita murka Lord Jielo. Tubuh Raksasa Jenderal Roh Raksasa itu seperti awan gelap yang menutupi matahari, menghalangi sebagian besar sinar matahari. Sepasang mata marah menatap Hong Jiujian dari belakang wajah naga itu. Dengan raungan ini, naga peringkat 7 dan peringkat 6 di belakang Jenderal Roh Raksasa meraung serempak. Untuk sesaat, auman naga itu seperti guntur yang menggelinding, menyebabkan atapnya bergetar. Jielo. Mata Hong Jiujian menunjukkan sedikit ketakutan. Apakah kamu takut? Hahaha, Tuan Jielo akan datang ke kebun untuk mengambil buah darah naga besok. Jika dia tahu bahwa buah darah naga telah dicuri oleh kalian sekelompok semut kotor, aku khawatir kota Blue Moon akan rata dengan tanah. Jenderal Roh Raksasa meraung. Jenderal Roh Raksasa, kami tidak mencuri buah darah naga milikmu. Kamu tidak bisa menjebak kota Blue Moon kami dalam masalah ini. Hong Jiujian berkata dengan dingin. Siapa yang begitu berani untuk tidak mematuhi perintah paviliun langit dan bumi? Bukankah mereka mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan mencuri buah darah naga dari ras naga untuk mencegah perang mengerikan abad ini yang terjadi seratus tahun yang lalu? Ada banyak sekali korban tewas dan cedera dalam pertempuran besar itu. Lebih dari 80 dari 108 jenderal pertempuran dari paviliun langit dan bumi tewas. 7 atau 8 dari 36 komandan pertempuran juga tewas dan 9 lainnya terluka parah. Di antara mereka, komandan pertempuran paling terkenal Aori bisa saja menembus kelas Dodi. Namun, karena pertempuran itu, dia hanya bisa menduduki peringkat terakhir di antara 108 jenderal pertempuran. Tunggu, sepertinya hanya iblis dari wilayah iblis luar angkasa yang suka mencuri buah darah naga dari ras naga. Mungkinkah wilayah iblis luar angkasa? Berbagai tim saling memandang dengan kaget. Benar, bukankah kota Blue Moon sedang mencari anggota baru tim bumi lumpuh? Mungkinkah orang ini adalah iblis dari wilayah iblis luar angkasa? Itu sangat mungkin. Jenderal Roh Raksasa tentu saja tidak mempercayai kata-kata Hong Jiujian. Dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Jika kamu tidak mengakuinya, ayo bertarung. Ayo berjuang. 443. Membunuh. Bunuh kelompok semut kotor ini. Kadal dan cacing bodoh, kalian semua harus tetap tinggal di kota Lan Yue hari ini. Pertempuran ini sangat berdarah. Jenderal Juling dan anggota ras naga lainnya didukung oleh api amarah di hati mereka, memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Namun, pihak kota Lan Yue memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Dalam sekejap, kedua belah pihak berimbang. Ningki awalnya berencana meninggalkan kota Lan Yue. Namun, ketika dia melihat pertempuran di luar sangat kacau dan bahkan Ding Lai dan yang lainnya telah mengambil kesempatan untuk bergabung, dia mengambil segenggam tanah dari tanah, menyekannya di wajahnya, dan diam-diam terbang ke kepala. Dari naga peringkat enam, membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Melihat Ningki muncul entah dari mana, beberapa anggota tentara Lan Yue tercengang. Setelah itu, mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, kerja bagus. Setelah memuji Ningki, mereka sekali lagi terbang menuju naga kedua. Ah, sepertinya mereka tidak akan bisa menemukanku untuk sementara waktu. Ningki tertawa pelan di dalam hatinya. Ekspresi senang melintas di matanya saat dia terus memanfaatkan pertempuran kacau ini. Namun, agar tidak ketahuan oleh Jenderal Zhu Ling dan Hong Jiujian, Ningki mengalihkan targetnya ke naga peringkat tujuh setelah membunuh beberapa naga peringkat enam. Pada saat ini, seekor naga peringkat tujuh sedang dikepung dan diserang oleh Ouyang Daihe dan beberapa puncak Dohuang tidak jauh darinya. Kesehatan naga peringkat tujuh ini terus menurun. Dari lebih dari satu juta, turun menjadi lebih dari lima ratus ribu sebelum turun menjadi lebih dari dua ratus ribu. Selama proses ini, beberapa puncak Dohuang telah kehilangan nyawa mereka di mulutnya. Hanya Ouyang Daihe yang tersisa untuk bertahan. Dia hanyalah Dozong bintang satu. Dia hanya bisa bertarung imbang melawan naga kelas rendah peringkat tujuh ini. Hanya tersisa lima puluh ribu poin nyawa. Ningki memanfaatkan kesempatan ini dan tiba-tiba terbang ke belakang naga peringkat tujuh dan memukulnya dengan telapak tangannya. Setelah naga peringkat tujuh menemukan semut ini, Ningki, ekspresi jijik muncul di matanya. Ia benar-benar tidak peduli dengan serangan Dohuang bintang lima. Ini fokus pada berurusan dengan Ouyang Daihe. Lapisan ke-6 dari 18 telapak tangan penakluk naga telah meningkatkan kerusakan Dohki pembunuh naga hingga tambahan 70 persen yang menakutkan. Ditambah dengan kemampuan Dohki pembunuh naga yang mengabaikan armor, telapak tangan ini membombardir tubuh ras naga peringkat tujuh menyebabkan tubuhnya berhenti sejenak. Ouyang Daihe juga tertegun sejenak dan mengambil kesempatan itu untuk meninjunya. Setelah itu, sisik naga peringkat tujuh jatuh satu per satu. Dengan suara keras, itu meledak menjadi kabut darah. Pembunuhan instan Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga pengejar matahari dari klan naga tahap ke-7 bawah. Memperoleh 300 ribu poin pengalaman Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menerima paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 1.500 koin pembunuh naga. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil maju ke Dohuang bintang enam. Seberkas cahaya menyelimuti Ningki. Setelah beberapa nafas, Doh Ki pembunuh naga di tubuh Ningki sekali lagi bangkit beberapa kali. Dibandingkan sebelumnya, auranya bahkan lebih dalam dan kuat. Apa yang telah terjadi? Wajah Ouyang Daihe menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap kosong pada tinjunya sendiri. Aku membunuhnya dengan satu pukulan. Meskipun dia telah menemukan Ningki dan melihat Ningki maju selama pertempuran, Dohuang bintang enam tidak layak untuk diperhatikan. Dia juga tidak percaya bahwa Ningki telah membunuh naga pengejar matahari dengan satu pukulan. Ningki sangat gembira. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah klan naga peringkat tujuh lainnya. Perasaan memancing di perairan yang bermasalah sungguh luar biasa. Waktu berangsur-angsur berlalu. Ketika Jenderal Roh Raksasa menyadari bahwa hanya tiga naga peringkat tujuh yang tersisa, dia mengeluarkan raungan keras dan mendorong Hong Jiujian mundur. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri bersama tiga naga yang tersisa. Berhenti mengejar. Hong Jiujian mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang-orang yang masih ingin mengejar. Jika kamu bertemu Gahiero, kalian semua akan mati di tangannya. Melihat ini, Ningki sekali lagi menamparkan jimat gaib di tubuhnya dan bersembunyi di kota Blumun. Dia semakin merasa bahwa jimat gaib terlalu berguna. Di seberang sungai Tongtian, Spirit Orchard. Seorang pemuda tampan dengan kepala penuh rambut merah tiba-tiba muncul di samping pohon yang mengjulang tinggi. Setelah matanya menyapu pohon itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kemana perginya Jendral Roh Raksasa? Kemana perginya buah darah naga? Pemuda berambut merah itu dengan marah meraung dengan suara rendah. Tiba-tiba, matanya yang tajam melihat ke arah Cakrawala, tepat pada waktunya untuk melihat Jendral Roh Raksasa terbang bersama tiga naga peringkat tujuh. Sesaat kemudian, mereka mendarat di depan pemuda berambut merah itu. Jendral Roh Raksasa menundukkan kepalanya, jejak ketakutan muncul di mata naganya. Bawahan ini memberi salam pada Lord Gahiero. Gahiero menatap dingin ke arah Jendral Roh Raksasa. Dimana buah darah nagaku, aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan langsung mengunci Jendral Roh Raksasa dan yang lainnya. Naga, buah darah naga dicuri oleh semut kotor. Jendral Roh Raksasa berkata dengan ngeri. Tiga naga peringkat tujuh bahkan lebih buruk lagi. Aura klan naga superior Gahiero terlalu menakutkan. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan kencing. Bau busuk langsung memenuhi udara. Gahiero tiba-tiba melihat ke arah anggota klan naga peringkat tujuh. Yang mulia. Anggota klan naga peringkat tujuh yang kencing memandang Gahiero dengan ngeri. Dia hendak menjelaskan ketika Gahiero meninjunya ke udara. Ledakan. Tubuh anggota klan naga peringkat tujuh tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah. Potongan daging naga jatuh ke tanah, yang terbesar hanya seukuran kepalan tangan manusia. Ketika Jenderal Roh Raksasa dan dua naga peringkat tujuh lainnya melihat ini, mereka mulai gemetar ketakutan. Jenderal Roh Raksasa, teruslah bicara. Siapa yang mencuri buah darah naga milikku? Gahiero menatap dingin ke arah Jenderal Roh Raksasa. Itu, itu seseorang dari kota Blumun. Jenderal Roh Raksasa buru-buru berkata. Kota Bulan Biru. Gahiero bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan Jenderal Roh Raksasa. Tuan, Tuan, apakah kita akan berangkat? Seorang anggota klan naga peringkat tujuh bertanya dengan tatapan kosong. Tentu saja. Jenderal Roh Raksasa menggeram. Kemudian, mereka terbang menuju kota Blumun lagi. Kota Bulan Biru. Kampembantayan naga memiliki total sembilan Jenderal Yuji. Hong Jiujian adalah salah satunya. Di atasnya ada seorang Jenderal yang hanya sedikit lebih lemah dari Jenderal Pavilion Langit dan Bumi. Namun, Jenderal Kampembantayan naga sekarang berdiri dengan hormat di samping seorang pemuda. Pemuda itu berkata dengan acu-ta'acu, di mana iblis dari wilayah iblis luar bumi. Di mana dia. Ekspresi sang Jenderal sedikit berubah. Saat ini, Hong Jiujian mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Pertempuran Jenderal Tianqi, ceritanya panjang. Ceritanya panjang, jadi mari kita persingkat. Tianqi memandang Hong Jiujian dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Hong Jiujian berubah serius saat dia mengangguk. Iya. Lalu, dia menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah Jenderal Pertempuran Tianqi akan menerima penjelasannya. Siapa kamu? Ketiga saksi itu menghilang, dan buah darah naga yang ditanam Gahyaro dicuri oleh iblis dari wilayah iblis luar angkasa. Dia akan datang ke kota Blue Moon hari ini atau besok. Tianqi memandang Hong Jiujian dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Eh, benar. Hong Jiujian mengangguk dengan hormat. 444 Ledakan Ekor naga yang panjangnya ratusan kaki turun dari langit dan menghantam kota Lan Yue dengan keras. Riak biru pucat muncul di langit di atas kota Lan Yue, menghalangi serangan itu. Namun, dampak yang sangat besar masih menyebabkan tanah di kota Lan Yue berguncang dengan hebat. Setelah itu, ekor naga terus mencambuk langit di atas kota Lan Yue. Riak biru pucat sepertinya tidak mampu menahannya dan menjadi lebih tipis. Di peringkat berapa naga ini? Lihat kekuatan ini. Jangan bilang kalau Jielo ada di sini. Jika itu benar-benar Jielo, bagaimana kota Lan Yue kita bisa bertahan melawannya? Semua orang di kota Lan Yue mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka tercengang saat menyaksikan ekor naga menghantam kepala mereka. Jika kota Lan Yue tidak memiliki formasi seperti yang dibuat oleh Do Seng, kemungkinan besar formasi tersebut sudah berubah menjadi daging cincang. Sangat kuat. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan ekor naga. Jika dia terkena ekor naga ini, bahkan 400 ribu HP miliknya tidak akan berguna. Jielo, jangan sombong. Sinar cahaya melesat ke langit. Saat berikutnya, sebilah pedang yang sangat besar muncul di langit dan menebas ekor naga. Ekor naga tidak mundur dan bertemu dengan pedangnya. Pada saat tabrakan, dunia sepertinya kehilangan semua suara dan menjadi sunyi-senyap. Setelah itu, dengan ekor naga dan bilah pedang sebagai pusatnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Ledakan. Gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Beberapa orang tanpa sadar mengangkat tangan untuk memblokirnya, melupakan keberadaan formasi pertahanan kota Lan Yue. Di langit, dua sosok muncul. Salah satunya berambut merah dan berwajah tampan. Dari kelihatannya, dia tampak berusia dua puluhan. Itu Jielo. Itu memang dia. Rambut merah ini tidak bisa lepas. Sebenarnya ada seseorang di kota Lan Yue kita yang bisa bertukar satu pukulan dengan Jielo. Siapa itu? Semua orang mula-mula memandang Jielo dengan kaget, lalu menoleh ke arah Tianqi. Ini? Ini Jenderal Pertempuran ke-37 Pavilion Langit dan Bumi, Tianqi. Beberapa orang pernah melihat Tianqi sebelumnya dan mengenalinya saat ini. Di tengah keterkejutan itu, sedikit kegembiraan muncul di hati mereka. Dengan Jenderal Pertempuran Tianqi di sini, setidaknya Galeo tidak akan mampu menerobos kota Blue Moon hari ini. Jenderal Pertempuran Apokaliptik Pavilion Langit dan Bumi. Pantas saja dia mampu bertukar pukulan dengan Galeo. Namun, dia berada di peringkat ke-37, jadi dia seharusnya tidak menandingi Galeo, bukan? Belum tentu. Lagi pula, Apokalipso Warlord sudah terkenal sejak lama. Konon usianya lebih dari 300 tahun. Garelo baru menjadi terkenal dalam 7 atau 8 tahun terakhir. Saat ini, kita berbicara tentang kekuatan, bukan pengalaman. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang pengalaman, siapa yang bisa hidup lebih lama daripada klan naga? Seekor naga biasa bisa hidup hingga 300 tahun. Itu benar. Pada saat itu, Hong Jiujian dan Jenderal Yuji lainnya sedang menunggu bersama bawahannya, siap menyerang Galeo kapan saja. Tianqi, kultifasimu sepertinya mengalami kemunduran. Galeo memandang Tianqi dengan cibiran di wajahnya. Tianqi tersenyum dan berkata, Saya semakin tua. Saya membaik atau mengalami kemunduran. Saya tidak energi seperti Anda. Mengapa kamu datang ke kota Blue Moon ku hari ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Hahaha. Galeo sangat marah hingga dia tertawa. Kalian semut mencuri 13 buah darah naga milikku dan menimbulkan masalah. Sekarang kalian bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Jika kamu tidak mengembalikan buah darah naga kepadaku dan menyerahkan semut yang mencurinya, aku akan membakar seribu tahun hidupku untuk menghancurkan kota Blue Moonmu hingga rata dengan tanah. Suaranya menyebar ke seluruh kota Blue Moon dengan bantuan Doki miliknya. Membakar seribu tahun hidupnya. Tidak disangka pihak lain akan sangat marah kali ini. Dengan kekuatan Galeo, umurnya hanya 7-8 ribu tahun. Jika dia membakar seribu tahun hidupnya, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan battle sage dalam waktu singkat. Menghancurkan kota Blue Moon tidak akan menjadi masalah. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Ningki sedang mempertimbangkan apakah dia harus melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, dia adalah penghasutnya. Akan menjadi tragedi jika pihak lain mengetahui dan menyeretnya keluar. Kejutan muncul di mata Tianki saat dia sedikit mengernyit. Galeo, buah darah nagamu tidak dicuri dari kota Blue Moonku. Anda harus tahu siapa yang melakukannya. Datang ke kota Blue Moonku murni untuk menimbulkan masalah. Maksudmu iblis dari wilayah iblis luar bumi. Galeo mencibir sambil menatap Tianki. Tianki mengangguk. Hanya mereka yang akan mencuri buah darah naga dari klan nagamu. Kamu tahu bahwa buah darah naga tidak berguna bagi kami. Jangan bilang kalau iblis-iblis itu bukan dari ras manusiamu. Saya tidak peduli, jika kamu tidak mengembalikan 13 buah darah naga kepadaku hari ini. Lalu apa? Tianki bertanya dengan dingin. Kalau begitu aku akan menggunakan nyawa 130 ribu semut untuk membayar utangnya. Galeo mengeram dan menyerang Tianki. Keduanya bentrok dalam sekejap. Akibat dari pertempuran itu begitu intens sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Saat ini, Ding Lai dan yang lainnya berdiri di sudut kota Blumun, saling memandang tanpa ekspresi. Apakah Galeo baru saja mengatakan bahwa 13 buah darah naga telah hilang? Ding Lai bertanya dengan tenang. Ya, aku juga mendengarnya. Fang Mo mengangguk. Itu tidak mungkin. Kita hanya mendapat 3 buah darah naga. Apakah dia mencoba memeras kita? Fang Bai berkata sambil mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang sampai di sana sebelum kita? Seorang gadis bertanya dengan curiga. Sampai di sana sebelum kita. Lalu kenapa masih ada 3 buah darah naga yang tersisa? Ding Lai hendak menggelengkan kepalanya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Fang Mo juga menatapnya. Keduanya berkata serempak, Seseorang ada di sana saat kita memetik buah darah naga. Siapa itu? Semua orang sadar. Jejak kengerian muncul di mata mereka. Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika mengira tindakan mereka memetik buah darah naga bisa dilihat oleh seseorang. Menurutku itu bukan ahli lokal dari tanah terlarang tulang kering. Kata Ding Lai. Saudara senior Ding, kamu adalah orang terkuat yang datang ke kota Blue Moon kali ini. Tak satupun dari pejuang kaisar puncak pada tahap ketiga hidup dan mati datang ke sini. Siapa yang bisa mencapai kebun buah roh sebelum kita? Semua orang bingung. Mereka tidak dapat memahaminya. Dohuang bintang 3, 4, dan bahkan 7 atau 8 itu tidak akan berani pergi ke kebun buah roh bahkan jika mereka diberi keberanian 10 kali lipat. Dengan budidaya mereka, pergi hanya akan mengirim mereka ke kematian. Tunggu, ada pria lain di kota Blue Moon selain kakak senior Ding dan Fang Mo. Siapa? Ning Ki. Ekspresi Fang Mo berubah saat mendengar nama itu. Mungkinkah dia, Ding Lai menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri? Apapun yang terjadi, ayo kabur dulu. Seseorang menyarankan. Ya. Di atas langit, Gailo dan Tian Ki sama-sama berimbang. Semakin sering mereka bertarung, Gailo semakin marah. Tiba-tiba, dia meraung dan bola api menyala di tubuhnya. Tunggu, saya punya petunjuk tentang iblis itu. 445. Berbicara. Gailo memandang Tian Ki dengan dingin, api di tubuhnya masih menyala seolah siap membakar nyawanya. Seharusnya itu dia, kata Tian Ki. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Energi pertarungan merembes keluar dari tubuhnya dan berkembang menjadi wajah manusia cantik di udara. Itu tidak lain adalah Ning Ki. Sial, tidak ada bukti sama sekali. Anda tidak bisa menuduh saya seperti ini. Ning Ki mulai berlari. Apa, Ning Ki? Dia mencuri tiga belas buah darah naga dari Taman Roh. Bagaimana dia melakukannya? Sekelompok kecil orang melihat wajah yang terkondensasi dari Doki di langit, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar-benar Ning Ki. Ding Lai dan yang lainnya hendak meninggalkan kota Blumun ketika mereka melihat wajah di langit. Mereka saling memandang dengan kaget dan mempercepat langkah mereka. Berhenti, tidak ada yang bisa meninggalkan kota Blumun tanpa perintah jenderal. Beberapa tentara menghentikan Ding Lai dan yang lainnya. Ding Lai dan yang lainnya menyerang tanpa ragu-ragu. Para prajurit ini hanyalah Dohuang bintang delapan atau sembilan biasa. Mereka bukan tandingan Ding Lai dan yang lainnya. Mereka ditindas dalam sekejap. Seharusnya itu dia. Jadi kamu tidak yakin. Jika Anda tahu itu dia, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada saya? Gailo berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin iblis dari wilayah iblis luar hanya berdiri di sana dan menunggu saya menangkap mereka? Gerakan mereka sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana kalau begitu, Anda dan saya akan bekerja sama untuk menangkapnya? Jika kita tidak dapat menemukannya buah darah naga di tubuhnya, masih ada beberapa di pavilion langit dan bumi. Saya dapat membuat keputusan untuk memberi kompensasi kepada Anda dengan 13 buah darah naga. Kata Jenderal Tianqi. Anda, kamu baik sekali. Gailo mencibir. Pasti ada jebakan yang menungguku. Kalian sekelompok semut terlalu licik. Haha, Gailo, apa kamu takut? Itu mudah. Anda dan saya akan menangkap iblis dari wilayah iblis luar angkasa. Kamu ambil buah darah naga dan aku hanya menginginkannya. Jika tidak berani, kita bisa terus berjuang. Bahkan jika Anda membakar seribu tahun hidup Anda, Anda mungkin tidak dapat meruntuhkan kota Blue Moon hingga rata dengan tanah. Saya hanya perlu bertahan selama beberapa hari dan pavilion langit dan bumi akan mengirimkan jenderal lainnya. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan kami? Gailo merenung sejenak, lalu perlahan menganggup dan berkata, Baiklah, sepakat. Pada saat ini, jenderal roh raksasa dan yang lainnya akhirnya tiba. Tepat pada waktunya untuk melihat Gailo dan jenderal pertempuran kiamat memasuki kota Blue Moon bersama-sama. Mereka terkejut. Perjalanan ke kota Blue Moon ini telah menghasilkan 10 buah darah naga dan hampir 100 ribu koin pembunuh naga. Aku bahkan sudah naik level 2 kali. Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Masih ada 20 hari sebelum kita meninggalkan area terlarang tulang kering. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 100 ribu koin pembunuh naga lagi selama ini. Saat Ningki melarikan diri dari kota Blue Moon, dia berpikir, Sekarang aku punya sekitar 210 ribu koin pembunuh naga. Aku bisa membeli segala macam teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah di kota pedagang pembunuh naga. Bahkan ada beberapa teknik bela diri peringkat surga tingkat medial yang hanya berjumlah 200 ribu koin pembunuh naga. Namun, Ningki menginginkan pedang ilahi 6 pulsa. Bagaimanapun, itu adalah teknik ilahi pertarungan jarak jauh. Namun, pedang ilahi 6 pulsa hanya sedikit lebih lemah dibandingkan 18 telapak tangan penakluk naga. Itu adalah teknik bela diri peringkat surga tingkat puncak dan membutuhkan 3 juta koin pembantayan naga. Bagi Ningki, ini adalah jumlah yang mengerikan. Tidak mungkin menyimpan begitu banyak koin pembantayan naga. Dia bisa menghemat 100 ribu koin pembantayan naga, tapi 3 juta. Ningki memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa membeli apapun di kota pedagang pembunuh naga selama beberapa tahun untuk menghemat koin pembantayan naga sebanyak ini. Akan lebih baik menggunakan koin pembantayan naga untuk meningkatkan kekuatannya. Selama budidayanya meningkat, akan lebih mudah untuk mendapatkan koin pembantayan naga di masa depan. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dalam hal budidaya, membunuh monster dan mendapatkan pengalaman sudah cukup. Pil obat tidak terlalu membantunya. Dalam hal teknik bela diri, dia memiliki 18 telapak tangan penakluk naga dan pedang bulan cerah cakrawala. Ia juga memiliki seni prajna gajah naga sebagai teknik budidaya dan pedang pembunuh naga sebagai senjatanya. Seni prajna gajah naga ini sepertinya sudah lama tidak berkembang. Ningki membuat keputusan di dalam hatinya. Dia bersiap untuk membeli tempat pelatihan budidaya tingkat medial selama beberapa hari dan mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk meningkatkan seni prajna gajah naga ke tingkat kelima. Saat itu, HP-nya akan mencapai lebih dari 1 juta. Itu bisa dianggap sebagai peningkatan kekuatannya secara tidak langsung. Duduk selama beberapa tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Hanya iblis tua tingkat betel sage yang bisa duduk dan berkultivasi selama puluhan tahun. Dengan tujuan tertentu, Ningki mulai menghitung waktu yang diperlukan untuk meningkatkan seni prajna gajah naga dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Kemahirannya saat ini dalam seni prajna gajah naga adalah, tingkat keempat 21.500 per 100 ribu. Dia masih membutuhkan 78.500 poin kemahiran. Menurut perhitungan peningkatan 1 poin kemahiran per jam, sehari budidaya tanpa henti bisa meningkat 24 poin. Lebih dari 700 poin sebulan, lebih dari 8.400 poin setahun. Wajah Ningki sudah sedikit pucat saat ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 9 tahun. Duduk selama 9 tahun. Memikirkan hal ini, Ningki segera membenamkan pikirannya ke kota pedagang pembunuh naga. Pasti ada sesuatu yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Benar saja, setelah mencari beberapa saat, tiga hal memasuki pandangannya. Pil emas 9 revolusi tingkat rendah tingkat surga, dapat meningkatkan kecepatan budidaya tuan rumah dalam waktu singkat. Harga, 200 ribu koin pembantayan naga. Waktu yang singkat, sistem tidak secara jelas menyatakan berapa lama waktu yang singkat itu. Selain itu, dibutuhkan 200 ribu koin pembantayan naga. Ningki hanya ragu sejenak sebelum melenyapkan pil emas 9 revolusi ini. Tikar sum-sum diok kelas atas tingkat bumi, dapat meningkatkan kecepatan penanaman sebanyak dua kali lipat. Harga, 30 ribu koin pembantayan naga. Efeknya bertahan selama satu tahun. Tikar sum-sum diok tingkat bawah tingkat surga, dapat meningkatkan kecepatan budidaya sebanyak tiga kali lipat. Harga, 60 ribu koin pembantayan naga. Efeknya bertahan selama satu tahun. Yang pertama mengharuskan dia membeli empat, menghabiskan 120 ribu koin pembantayan naga. Kemudian, waktu meditasi Ningki dapat dikurangi menjadi sekitar empat tahun. Yang terakhir mengharuskan dia untuk membeli tiga, menghabiskan 180 ribu koin pembantayan naga. Waktu meditasinya dikurangi menjadi tiga tahun. Ningki berpikir sejenak dan memilih matras sum-sum diok tingkat bumi. Beli lapangan pelatihan budidaya tingkat menengah selama lima hari. Sebanyak 5 ribu koin pembantayan naga akan dikumpulkan dari tuan rumah. Tuan rumah dapat memasuki bidang pelatihan kapan saja dalam keadaan non-tempur. Keadaan non-tempur setelah satu jam keluar dari pertempuran. Masuk sekarang. Sebuah lampu menyala, dan Ningki diteleportasi ke bidang pelatihan budidaya menengah oleh sistem. Ningki mengeluarkan jade maromat dari tas fasilnya. Bentuknya bulat, diameternya sekitar dua kaki, cukup untuk diduduki seseorang. Tebalnya satu sentimeter, seluruh tikar tampak seperti sepotong batu giok bening. Ada aura kuat yang samar-samar terpancar darinya. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan merasa segar. Kemudian, dia meletakkan jade maromat di tanah dan duduk di atasnya. Ia mulai membudidayakan seni prajna gajah naga. Benar saja, kecepatan kultifasinya meningkat dua kali lipat. Dia bisa meningkatkan dua poin kemahiran dalam satu jam. Setelah Ningki memasuki tempat latihan, Jelo dan Jenderal Pertempuran Kiamat Kebetulan terbang di atas kepalanya. Tunggu. Gailo mengerutkan kening dan berhenti. Matanya menyapu tempat Ningki baru saja menghilang. Apa yang kamu temukan? Jenderal Tianki mengerutkan kening. Aku hanya merasakan aura yang sangat aneh. Lupakan saja, ayo cari di tempat lain. Empat ratus empat puluh enam. Di bidang pelatihan menengah. Seiring berlalunya waktu, Janggut Ningki tumbuh lebih dari setengah kaki. Setelah beberapa saat, dia berdiri dari jade maromat. Matrasnya retak dan berubah menjadi bubuk. Satu tahun. Ningki melihat bubuk di tanah dan membeli tikar sum-sum diok kelas atas dari mal pembantaian naga. Kemudian ia duduk di atasnya lagi dengan mata setengah tertutup dan melanjutkan budidaya seni prajna gajah naga. Tempat ini juga memiliki empat musim. Di musim semi, cuaca cerah dan indah, dengan segudang warna. Di musim panas, matahari terik, seperti api. Di musim bugur, aroma osmantus emas tercium, dan pegunungan ditutupi de daunan merah. Di musim dingin, salju beterbangan, dan salju putih menutupi tanah. Ketika kepingan salju jatuh ke Ningki, mereka diwapkan oleh energi pertempuran di tubuhnya hampir seketika. Ningki perlahan membuka matanya. Tikar sum-sum diok di bawah pantatnya telah pecah lagi. Tahun lain. Dua tahun telah berlalu, dan kemahirannya dalam seni prajna gajah naga sudah lebih dari setengahnya. Dalam dua tahun lagi, dia akan mampu menerobos. Ini adalah pertama kalinya Ningki mengasingkan diri begitu lama. Dia merasa jejak kegelisahan di hatinya telah hilang seiring berjalannya waktu. Awalnya, dia harus bangun dan melakukan peregangan setelah bermeditasi selama sebulan. Tapi sekarang, dia bisa diam selama setengah tahun. Ningki berdiri di pavilion batu, memandang kekejauhan. Dia berdiri diam di sana selama sepuluh menit, lalu membeli jade maraumat lagi dari Dragon Slying Mall. Di dunia luar, Jielo dan Tianki sedang mencari Ningki. Tentu saja, mereka tidak dapat menemukan Ningki, tetapi mereka menangkap beberapa iblis dari wilayah iblis luar angkasa. Orang-orang malang ini digeledah oleh Jielo beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan buah darah naga. Kemudian, Tianki mengirim mereka ke pavilion langit dan bumi. Akibatnya, pavilion langit dan bumi mengirimkan beberapa jenderal lagi untuk mencari setan. Jika Tianki tidak berjanji untuk memberikan buah darah naga kepada Jielo di pavilion langit dan bumi jika dia tidak dapat menemukan buah darah naga dalam sebulan, Jielo akan berselisih dengannya. Tanah Sunyi Kuno Ini dulunya adalah medan perang antara klan manusia dan klan naga. Banyak ahli dari klan manusia dan ahli puncak dari klan naga telah jatuh di sini. Oleh karena itu, tidak hanya banyak binatang iblis yang berkumpul di sini, tetapi banyak bandit dari umat manusia juga berkumpul di sini. Mereka mencari senjata dou dan pil obat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Para bandit ini bukanlah orang biasa. Tidak ada kekurangan pakar kelas dou-seng dan dou-di di antara mereka. Akhirnya mereka membentuk faksi khusus. Biasanya, mereka memiliki kam sendiri. Namun, mereka akan berkumpul untuk menghadapi orang luar. Bahkan pavilion langit dan bumi hanya mengirimkan beberapa prajurit untuk menjaga tempat ini secara simbolis. Mereka tidak akan terlalu mengganggu tanah Sunyi Kuno. Bagaimanapun, mereka masih berharap para bandit ini bisa menjadi garis pertahanan pertama suku naga selama perang dengan suku naga. Selama mereka menangkap kita, mereka akan segera mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersembunyi? Jika waktunya tepat, kami akan kembali ke Cloud Rising Sek. Kali ini, kami telah memperoleh cukup banyak senjata dou kuno dan pil obat kuno. Kami bahkan menemukan seperangkat metodeki peringkat bumi di makam kemarin. Perjalanan ke kawasan terlarang tulang layu kali ini tidak sia-sia. Kakak senior, akhir-akhir ini mereka semakin rajin mencari. Seorang pemuda memandang Li Mengki dan berbisik. Di sekelilingnya ada empat atau lima orang dengan usia dan budidaya yang sama. Mereka jelas memiliki pemikiran yang sama dengan pemuda itu. Melihat ini, Li Mengki berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, kata-kata Zuo Jun masuk akal. 300 mil dari sini adalah wilayah para bandit Gunung Kuning. Para pengintai dari pavilion langit dan bumi tidak akan berani terlalu kurang ajar di sana. Kita bisa memilih untuk pergi ke bandit Gunung Kuning dan menunggu waktu untuk kembali. Ding, selamat. Anda telah mencapai seni peracna gajah naga tingkat kelima. Mengikuti suara pemberitahuan sistem, Ningki merasakan kekuatan hidup yang melonjak di tubuhnya. Dia kemudian melihat atributnya dan melihat bahwa kekuatan hidupnya terus meningkat. Pada akhirnya, harga naik hingga 1.413.450 sebelum berhenti. 1 juta poin kehidupan. Tingkat poin kehidupan ini sudah lebih tinggi dari naga peringkat tujuh biasa. Di antara umat manusia, bahkan Doozong tidak memiliki poin kehidupan yang tinggi. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dia sangat puas dengan hasil retret ini. Namun, ia melihat kemahiran seni peracna gajah naga. Level ke-6 membutuhkan total 1 juta poin. Itu 10 kali lebih tinggi dari level ke-5. Bahkan jika dia menggunakan jade esens peringkat bumi kelas atas sebagai bantalan, dia harus bermeditasi selama 50 tahun penuh. Ada beberapa item di mall pembantaian naga yang lebih mahal daripada pil emas 9 revolusi. Item tersebut dapat meningkatkan kecepatan latihan. Sepertinya aku perlu mendapatkan lebih banyak koin pembunuh naga jika aku ingin mencapai naga level 6. Seni Gajah Peracna di masa depan. Memikirkan hal ini, Ningki menggunakan api naga pemakan untuk merapikan sisa rambut di tubuhnya dan meninggalkan tempat latihan perantara. Hanya 4 hari lebih sedikit telah berlalu di dunia luar. Hai, siapa kamu? Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Mungkinkah dia iblis dari wilayah iblis surgawi? Sangat mungkin. Keempat daunzong bintang 1 menatap Ningki yang muncul di samping api unggun mereka dengan kaget. Ketika mereka mencurigai Ningki adalah iblis, aura mereka langsung meletus dan mengunci Ningki. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman pahit. Dia berkata kepada mereka berempat, tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kalahkan dia. Empat teknik seni bela diri dengan warna berbeda merespons Ningki. Ledakan. Ningki langsung terlempar ke udara, mendarat dengan keras di tanah. Tepat ketika mereka yakin bahwa Ningki terluka parah dan hendak bergegas menangkapnya, Ningki tiba-tiba melompat dari tanah dan memanggil Falet kecil. Falet kecil berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan terbang ke kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Kalau tidak salah lihat, dia hanya douhuang bintang 6, kan? Dia benar-benar bisa menahan serangan kita berempat dan masih bisa bergerak. Dari kelihatannya, dia pastinya adalah iblis dari wilayah iblis surgawi. Mengejar. Empat douzong bintang 1 langsung mengejar Ningki. Kecepatan mereka juga sangat cepat, tapi kecepatan little Falet bahkan lebih cepat lagi. Meskipun budidaya Falet kecil jauh lebih lemah dibandingkan keempatnya, dalam hal kecepatan, ia tidak akan kalah dari mereka. Makanya, keduanya mengejar sambil melarikan diri. Tanpa sadar, mereka sudah memasuki tanah sunyi kuno. Selama periode waktu ini, Ningki memeriksa atribut keempatnya dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah empat bersaudara. Juga, ada nama panggilan yang agung di depan nama mereka. Mereka adalah hantu langit, hantu bumi, hantu mistik, dan hantu kuning dari empat hantu gudang surga. Kalian berempat hantu tua, bisakah kalian berhenti mengejar? Kejar, kejar, kejar. Bisakah kalian mengejarku? Ningki duduk di belakang little Falet sambil berteriak pada mereka berempat. Orang yang memiliki temperamen paling kejam, hantu kuning, sangat marah hingga dia berteriak. Nak, jangan sampai ketahuan olehku, kakemu, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Saudara keempat, pelankan suaramu. Kita sekarang berada di tanah sunyi kuno, jangan menarik perhatian para bandit di sekitar. 447 Yellow Ghost menutup mulutnya setelah dimarahi oleh Sky Ghost. Dia menatap Ningki dengan penuh perhatian, dan kecepatan terbangnya sepertinya sedikit meningkat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Bulungan batu giok sepertinya mengatakan bahwa tanah sunyi kuno juga sangat berbahaya. Ada berbagai macam bandit, dan yang terkuat di antara mereka adalah monster level Dodi. Mendengar hal itu, Ningki melirik saldo koin pembunuh naga miliknya, 95 ribu. Haha, kalian orang-orang tua, tunggu saja. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengobrak abrik toko pembantaian naga dan menemukan sebuah item. Meriam naga perak, 50 ribu koin pembunuh naga. Pembelian. Dengan bunyi ding, koin pembunuh naga Ningki dikurangi 50 ribu. Apa itu? Kempat hantu tua itu melihat benda berbentuk tabung perak di tangan Ningki, dan sedikit keraguan muncul di mata mereka. Saat berikutnya, bola meriam perak tiba-tiba melesat ke arah mereka dari objek tersebut. Kecepatannya sangat cepat, dan hantu langit, yang terbang di depan, tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terlempar ribuan kaki jauhnya oleh meriam naga perak. Kakak laki-laki. Tiga hantu yang tersisa terkejut dan berbalik terbang menuju Sky Ghost. Pada saat ini, pakaian Sky Ghost telah hancur berkeping-keping, dan dia muntah seteguk darah. Jika bukan karena Doki di tubuhnya secara tidak sadar membentuk perisai pelindung untuk melindungi organ vitalnya, kemungkinan besar dia sudah menjadi mayat sekarang. Sangat kuat. Sky Ghost menyaksikan punggung Ningki menghilang dari pandangannya dan tanpa sadar menghela nafas. Ningki memang layak menjadi iblis dari wilayah iblis luar. Dohuang bintang enam sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu. Benda apa itu? Kakak, kamu baik-baik saja. Hantu kuning memandang hantu langit dengan ekspresi gugup. Hantu langit menggelengkan kepalanya. Saya belum akan mati. Haruskah kita terus mengejar? Hantu bumi bertanya dengan suara rendah. Tidak untuk saat ini, benda di tangannya terlalu kuat. Kata hantu langit. Tunggu, aku tahu kenapa orang ini terlihat begitu familiar. Manusia hantu tiba-tiba berteriak. Dia adalah iblis yang dicari Jendral Tianqi dan Jielo. Sepertinya begitu. Hantu bumi berpikir sejenak, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kalau begitu mari kita kirim berita tentang dia ke Jendral Tianqi. Kita juga bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Jika saya beruntung, saya mungkin bisa memasuki pavilion langit dan bumi. Hantu kuning berkata dengan penuh semangat. Ya, ayo kita lakukan itu. Hantu langit mengangguk. Kemudian, keempat hantu itu berbalik dan terbang ke arah kota Blumun. Bibir Ningki sedikit melengkung ketika dia melihat keempat lelaki tua itu tidak mengejarnya. Jika mereka mengetahui bahwa meriam naga perak memiliki masa cool down selama 24 jam, hasilnya akan sangat berbeda. Setelah melirik meriam naga perak beberapa kali, Ningki dengan hati-hati menyimpannya ke dalam tas spasialnya. Untuk jangka waktu yang lama, meriam naga perak ini akan menjadi kartu asnya. Jika dia menggunakannya dengan baik, dia akan mampu membunuh Dozong manapun di bawah tiga bintang. Ayo, makan lebih banyak. Ningki tersenyum dan mengambil segenggampil budidaya roh tahap mendalam tingkat rendah untuk memberi makan si kecil. Little Purple menoleh dan menelannya dalam satu tegukan. Kemudian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dengan penuh semangat memanggil Ningki beberapa kali. Ningki tertawa dan berkata, kamu juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik, bukan? Makanan Anda akan ditingkatkan di masa mendatang. Kicauan, kicauan, kicauan. Si kecil berseru dengan gembira. Setelah terbang beberapa saat dan memastikan keempat hantu itu tidak mengejarnya, Ningki memanggil si kecil kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Ada banyak bandit di tanah sunyi kuno, dan terbang di langit terlalu mencolok. Mendarat di tanah, Ningki mengamati lingkungan sekitarnya. Jumlah pohon di sini lebih sedikit, dan sebagian besar berupa tanah kuning. Hanya ada satu pohon besar setiap beberapa ratus kaki. Sekilas, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus kaki terlihat jelas. Menurut deskripsi di Slip Giok, sumber daya di tanah sunyi kuno jauh lebih tinggi daripada kota Blumun, namun tingkat bahayanya juga lebih tinggi. Ningki tertarik dengan para bandit di sini. Dikatakan bahwa para bandit di sini semuanya sangat kaya. Ningki berencana membuat kesepakatan dengan mereka dan mendapatkan sejumlah uang di saat-saat terakhir. Enam kecil telah mewarisi kenangan kuno. Aku ingin tahu apakah dia mengetahui sesuatu tentang tanah terlarang sunyi kuno. Ningki tiba-tiba memikirkan hal ini dan segera melepaskan Little Six dari Demon Pets Pets. Eh iya iya, aku tercekik. Bos, bisakah kamu tidak mengurungku di sana terlalu lama di masa depan? Begitu Little Six keluar, ia mengeluh kepada Ningki. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia baru saja mengambil segenggampil pemeliharaan roh tingkat mendalam tingkat rendah dan melemparkannya ke kiri. Little Six segera terbang dan menelannya. Lalu, Ningki melemparkannya ke kanan. Setelah melemparkannya puluhan kali, Little Six seperti anak anjing yang berperilaku baik, terbang berkeliling. Akhirnya, melihat Ningki tidak lagi membuang pil pemelihara roh, ia terbang ke depan Ningki dan membuka mulutnya. Cukup omong kosong, kan? Ningki melihatnya dan tersenyum tipis. Dia telah menghabiskan 100 ribu koin pembunuh naga untuk orang ini. Pada akhirnya, selain mengeluh dan menutup mulutnya dengan jijik, ia tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Ningki sangat tidak senang dengan hal itu. Cepat, beri aku sedikit lagi. Rasanya enak. Kata enam kecil penuh harap. Jika kamu ingin memakannya, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Ningki tersenyum. Lakukan sesuatu. Aku tidak pandai bertarung. Kenapa aku tidak menari untukmu? Setelah Little Six selesai berbicara, tubuhnya langsung diselimuti kabut, dan ia memutar tubuh rampingnya di depan Ningki. Siapa yang ingin melihatmu menari? Lihat tempat ini, familiarkah? Ningki memutar matanya dan berkata, Tempat ini, Little Six melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menutup matanya lagi. Tiba-tiba ia berkata dengan terkejut, aura ini, familiar sekali. Di mana ini? Seratus ribu tahun yang lalu. Dua ratus ribu tahun yang lalu. Tempat ini disebut tanah terlarang tulang kering. Konon merupakan sudut benua naga yang rusak pada zaman dahulu. Kata Ningki. Tidak heran. Si kecil enam tiba-tiba menyadari. Tiba-tiba, matanya bergerak sedikit dan ekspresinya menjadi serius. Tanpa instruksi Ningki, dia terbang ke langit. Tidak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan Ningki. Setelah sekitar 10 menit, Little Six terbang lagi. Ia berkata kepada Ningki dengan wajah serius, Saya tahu di mana tempat ini. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, Kamu tahu di mana tempat ini? Satu juta tahun yang lalu, tempat ini memiliki nama lain, Domain Naga Kuno. Kata enam kecil dengan sungguh-sungguh. Domain Naga Kuno, Kedengarannya seperti masalah besar. Keingin tahuan di mata Ningki semakin dalam. Kapan kamu bisa pergi dari sini? Kata enam kecil. Apa yang salah? Mata Ningki berkedip dengan sedikit keraguan, Ceritakan semuanya sekaligus, Jangan ragu. Di zaman kuno, Klan Naga Langitku pernah menyegel seorang lelaki kecil yang tidak patuh di sini. Sekarang mereka telah merasakan kedatanganku. Meskipun tidak dapat melepaskan diri dari segelnya, kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aku masih di dalam masa kecilku, aku bukan tandingannya. Si kecil enam berkata dengan suara rendah. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah mata besar tiba-tiba muncul di langit. Ya, itu hanya sebuah mata, dan tidak ada yang lain. Mata itu menatap lurus ke arah Ningki dan Little Six, dan menghilang setelah beberapa saat. Ningki tercengang. 448. Seorang dodi tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matanya menunjukkan sedikit kengerian. Aura ini. Di dalam suku naga, seekor naga besar seukuran gunung besar tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menatap langit dengan kaget. Di tanah sunyi kuno, lebih dari selusin pemimpin bandit keluar dari tempat retret mereka. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka melihat ke langit. Setiap orang yang melihat mata ini terkejut. Tentu saja, dibandingkan dengan iblis-iblis tua itu, mereka bahkan lebih ngeri dan ragu. Mereka tidak mengerti seperti apa keberadaan pemilik mata ini. Sungai surgawi tiba-tiba mendidih. Sesaat kemudian, air sungai berkumpul menjadi monster yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Diam-diam ia muncul dari air dan menatap langit dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, kembali berubah menjadi air sungai. Ningki tertegun dan bertanya, Mata ini, apakah, anak kecil, yang ditekan oleh suku naga langitmu di sini? Sepertinya, itu dia, aku sudah lama tidak melihatnya dan aku sedikit tidak yakin. Siaolong memiringkan kepalanya dan berpikir lama sebelum menjawab. Jika ini anak kecil, siapa kamu? Bakteri. Ningki bertanya dengan wajah tenang. Aku belum cukup umur, kan? Ngomong-ngomong, apa itu bakteri? Kata enam kecil dengan tidak senang. Setelah itu, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tidak tahu bakteri apa yang dibicarakan Ningki. Bakteri, kenapa kamu menanyakan hal ini? Siapa sebenarnya pemilik mata itu? Seberapa kuatnya? Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Belum saatnya. Ningki bertanya dengan agak cemas. Kejutan yang diberikan matanya sungguh terlalu besar. Ningki tidak memiliki perasaan seperti itu ketika menghadapi Mengkingling dan kelompok iblis tua tingkat doseng. Mungkinkah ini adalah Dodi? Ia adalah anak kecil. Adapun rasnya, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Mari kita perlakukan dia sebagai binatang iblis untuk sementara. Kekuatannya, sekitar sepertiga dari kekuatan puncakku. Kata enam kecil. Seberapa kuat kamu pada puncaknya? Puncak Dodi? Tidak? Seharusnya lebih dari itu, Ningki ingat bahwa dalam suku naga, peringkat ke-10 setara dengan Dodi. Namun, ada peringkat lain dalam suku naga, peringkat ke-11. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui kelas Dodi. Ningki tidak mengetahui nama spesifik dari wilayah ini. Sepertinya kamu juga menyadari bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas Dodi. Alamku hanya 5-6 tingkat lebih tinggi dari Dodi. Sedangkan untuk anak kecil ini, tampaknya satu tingkat lebih rendah dariku. Ayo jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Ia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki beberapa bawahan? Jika aku tertangkap, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati. Beraninya kamu membawaku ke tempat berbahaya seperti itu ketika aku masih kecil. Kata 6 kecil. 5-6 tingkat lebih tinggi dari Dodi. Ningki berdiri dengan hampa di tempat. Bagaimana mungkin ada eksistensi yang 5 atau 6 tingkat lebih tinggi dari Dodi? Level berapa itu? Dia membuka mulutnya untuk bertanya pada Little Six, tapi orang ini lebih memilih mati daripada mengatakan apapun. Ningki kemudian bertanya pada sistem, dan jawaban sistemnya sangat sederhana. Tuan rumah saat ini tidak mempunyai wewenang untuk mengetahuinya. Tidak ada otoritas. Ya. Ekspresi Ningki agak jelek. Dia pikir dia sudah cukup tahu, tapi sekarang sepertinya dia masih seekor katak di dalam sumur. Bos, apa yang kamu impikan? Kenapa kamu tidak bersembunyi? Baru saja anak kecil itu sudah mengunci posisi kita. Jika kamu tidak pergi sekarang, tunggu saja kematiannya. Melihat Ningki melamun, Little Six mengayunkan ekornya ke wajah Ningki. Aku akan memberimu pelajaran saat kita keluar. Ningki memelototi Little Six, lalu memasukkannya ke dalam ruang hewan peliharaan iblis dan meninggalkan tempat itu. Sekitar satu jam setelah dia pergi, seorang pemuda muncul di tempat Ningki berdiri sebelumnya. Hidungnya bergerak-gerak beberapa kali, dan dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa baunya hilang? Kakak senior, lari cepat. Aku akan tinggal dan menghadapinya. Zuo Jun berteriak pada Li Mengki, lalu berbalik dan menghadapi master petarung yang mengejar mereka. Ahli pertarungan ini adalah pemimpin perampok gunung kuning, Huang Haoran. Dia adalah seorang ahli pertarungan bintang satu, tingginya delapan kaki, dan memiliki wajah yang mengerikan. Pada saat ini, ada sedikit senyuman sinis yang tergantung di sudut mulutnya saat dia melihat ke arah Li Mengki dan yang lainnya. Li Mengki dan yang lainnya awalnya berencana untuk menyelinap ke perampok gunung kuning dan menunggu waktu untuk kembali ke sekte Cloud Rising. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin perampok gunung kuning, Huang Haoran, adalah seorang mesum. Dia ingin Li Mengki menjadi istri ke delapan belas. Li Mengki tentu saja menolak, tapi dia takut Huang Haoran akan membunuhnya, jadi dia berpura-pura patuh. Setelah menemukan peluang, dia melarikan diri dari perampok gunung kuning bersama saudara-saudara juniornya. Namun, Huang Haoran sudah bersiap, dan dalam waktu kurang dari sepuluh menit, dia berhasil menyusul mereka. Suo Jun. Li Mengki berhenti, dan sedikit rasa kasihan muncul di wajahnya. Melihat ini, saudara-saudari junior lainnya juga berhenti, dan bersama Li Mengki, mereka menghadapi Huang Haoran, dengan jejak tekat di wajah mereka. Kenapa kamu masih di sini? Suo Jun berteriak dengan cemas. Hahaha, kemana kamu bisa melarikan diri? Nona kecil, kenapa kamu tidak patuh menjadi istriku? Kenapa kamu harus lari? Sebenarnya saya sudah tahu asal-usul Anda agak aneh. Apakah kamu iblis dari wilayah iblis luar? Huang Haoran terbang di depan semua orang dan memandang Li Mengki dan yang lainnya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Jadi kamu tidak ingin aku menjadi istrimu, tetapi kamu ingin menyerahkan kami ke pavilion langit dan bumi. Li Mengki dengan dingin memandang Huang Haoran. Hehehe, kenapa aku harus menyerahkanmu ke pavilion langit dan bumi? Jika kamu bisa membawaku ke wilayah iblis luar, aku mungkin membiarkanmu hidup hari ini. Huang Haoran tertawa keras. Sudut mulut Li Mengki dan yang lainnya terangkat menjadi senyuman mengejek ketika mereka mendengar ini. Dozong bintang satu seperti Huang Haoran ingin pergi ke Cloud Rising Sec. Bahkan jika dia bisa pergi ke Cloud Rising Sec, Mengking Ling dan yang lainnya akan menunggunya. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan Huang Haoran seperti semut hanya dengan jentikan jari. Jejak kemarahan melintas di mata Huang Haoran saat dia melihat senyuman mengejek di sudut mulut mereka. Kamu masih bisa tertawa ketika kamu akan mati. Ekspresi Li Mengki sedikit jelek. Huang Haoran benar. Jika tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar mereka akan menghadapi bencana besar hari ini. Li Mengki memiliki tingkat pengolahan tertinggi di antara mereka, namun ia hanya berada di puncak Dohuang bintang satu. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus Dohuang bintang dua. Namun, karena sekte Sungai Pedang adalah salah satu dari 36 sekte teratas, kekuatan bertarung sebenarnya mungkin setara dengan Dohuang bintang enam biasa. Bersama dengan Zhuozun dan yang lainnya, mereka paling banyak mampu menghadapi puncak biasa Dohuang. Mereka bahkan mungkin tidak bisa menang. Bakat Huang Haoran sangat biasa, tapi dia adalah Dozong bintang satu sejati. Dibandingkan dengan puncak Dohuang yang bisa mereka hadapi, dia memiliki satu ambang hidup dan mati lagi. Aku akan bertarung denganmu. Zhuozun meraung dan tiba-tiba menyerang Huang Haoran. Li Mengki berteriak saat melihat ini. Semuanya, serang bersama. Kalian para iblis dari wilayah iblis luar benar-benar berani. Huang Haoran tertawa karena marah. 449 Tidak ada jalan. Li Mengki memandang Huang Haoran dengan ekspresi mengejek. Jika memang ada cara, dia bersedia memberitahunya. Masih keras kepala. Lihatlah kulit lembutmu. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Huang Haoran mengungkapkan senyuman cabul dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah Li Mengki. Berhenti. Zhuozun dan yang lainnya meraung marah. Namun, mereka sudah terluka parah dan hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Mata Li Mengki menunjukkan sedikit keputus asaan. Douki didantiannya tiba-tiba menjadi liar. Saat dia hendak bunuh diri, sebuah suara terdengar di belakang Huang Haoran. Hei kamu lagi ngapain? Itu Ningki. Zhuozun dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan di mata mereka. Namun, mereka langsung bereaksi. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, dia tidak bisa menandingi Huang Haoran. Hanya ada satu orang lagi yang sekarat. Li Mengki memandang Ningki dan tanpa sadar berteriak, pergi. Oh, setan lain. Huang Haoran berdiri dan memandang Ningki. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Nak, kamu bersama mereka, kan? Ya, menurutku begitu. Ningki memandang Huang Haoran dan mengangguk sambil tersenyum. Hahaha, aku ingin tahu apakah kamu bersedia memberitahuku jalan menuju wilayah Iblis luar. Huang Haoran tertawa liar. Kenapa aku harus memberitahumu? Apakah aku ingin kamu mati? Ningki sedikit mengernyit. Dia menilai Huang Haoran dan berkata, hanya satu bintang douzong yang ingin pergi ke wilayah Iblis luar. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda sombong atau cuek? Anda. Mata Huang Haoran memancarkan amarah. Dia muncul di depan Ningki dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Gerakannya sangat cepat, tapi sepertinya dia lebih lambat dari Fangmo. Ningki langsung membanting telapak tangannya ke arah Huang Haoran. Enam naga perak keluar dari tubuhnya dan mengeluarkan raungan naga yang jelas. Teknik telapak tangan apa ini? Huang Haoran mundur tiga langkah setelah bertukar pukulan dengan Ningki. Ningki mundur puluhan langkah sebelum menghilangkan kekuatan telapak tangan Huang Haoran. HP-nya turun lebih dari 30 ribu poin. Li Mengki mengungkapkan ekspresi terkejut. Senior Ning sangat kuat. Ini. Melihat ini, mata Zuho Jun dan yang lainnya bersinar dengan harapan sekali lagi. Pada saat yang sama, mereka terkejut karena Ningki mampu bertukar pukulan dengan Huang Haoran. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Lihatlah basis budidaya Ningki. Dohuang bintang enam. Mustahil. Sudah berapa hari sejak terobosan terakhirnya. Kecepatan kultifasi seperti ini terlalu menakutkan. Mungkinkah metode kultifasinya termasuk dalam tipe akumulasi? Apakah mirip dengan teknik reinkarnasi matahari bersemangat klan Sikong? Hai. Beberapa dari mereka menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut dengan kecepatan kemajuan Ningki. Teknik reinkarnasi matahari bersemangat yang mereka bicarakan adalah metode budidaya terbaik klan Sikong, kepala sembilan klan besar. Hanya keturunan langsung yang bisa mempraktikannya. Selama tahap awal pelatihan, seni reinkarnasi matahari Arden, kemajuan pelatihan seseorang akan sangat lambat. Misalnya, murid biasa dari sembilan klan besar mungkin hanya membutuhkan waktu satu tahun, atau bahkan setengah tahun, atau bahkan beberapa bulan untuk melakukan terobosan dari Doze ke Dozi. Namun, keturunan langsung klan Sikong, yang sangat berbakat, setelah berlatih dalam, seni reinkarnasi matahari Arden, mungkin memerlukan 10 hingga 20 tahun untuk melakukan terobosan dari Doze ke Dozi. Namun, yang berbeda dari orang biasa adalah kecepatan latihan mereka akan meningkat seiring dengan terobosan wilayah mereka. Satu-satunya kelemahan metode budidaya ini adalah tahap awal budidaya yang terlalu lambat sehingga menyebabkan umur seseorang tidak dapat mengimbanginya. Banyak keturunan langsung klan Sikong yang meninggal karena usia tua. Oleh karena itu, klan Sikong selalu fokus untuk menemukan segala jenis ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia benar-benar Dohuang bintang 6. Mata Limengki menunjukkan sedikit keterkejutan. Menarik! Para iblis di wilayah iblis luarmu benar-benar kuat. Salah satu dari mereka sama kuatnya dengan kebanggaan surga di pavilion langit dan bumi. Kekuatanmu sebanding dengan puncak Dohuang. Huang Haoran memandang Ningki dan tertawa sinis. Dia salah paham. Mereka yang bisa datang ke tanah terlarang tulang layu tentu saja bukanlah orang biasa. Jika kita benar-benar membandingkannya, bakat orang-orang di tanah terlarang tulang layu jauh lebih tinggi daripada klan Dong Suan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu melawan suku naga. Ningki tentu saja tidak akan menjelaskannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Hanya puncak Dohuang. Oh, bukankah begitu? Huang Haoran tertawa dingin. Entah benar atau tidak, kita akan bicara setelah kamu menerima pedangku. Ningki tersenyum tipis. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan dia tiba-tiba menebas Huang Haoran. Horizon Bright Moonblad, begitu dekat namun begitu jauh. Doh Ki pembunuh naga langsung mendidih dan dituangkan dengan liar ke dalam pedang pembunuh naga. Mutiara naga salju memancarkan cahaya dingin yang redup dan naga es kuno muncul di langit sambil mengaum. Huang Haoran langsung merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa kedua kakinya telah dibekukan oleh es padat. Teknik pedang macam apa ini? Huang Haoran terkejut. Pada saat yang sama, sebuah pisau besar muncul di tangannya dan dia menebas Ningki. Senjata dou kelas di yang tinggi. Sudut mulut Ningki menunjukkan sedikit rasa jijik. Dentang. Bila Huang Haoran hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia terkena pedang Ningki dan seluruh tubuhnya langsung terlempar. Ada luka panjang di perutnya. Jadi, sangat kuat. Zuo Jun dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Ningki. Ningki tidak lengah hanya karena pedangnya efektif. Dia tahu pedangnya tidak cukup untuk mengalahkan Huang Haoran. Lagi pula, lawannya adalah Dozong bintang satu. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan putra surga yang sombong seperti Fang Mo mungkin bukan tandingannya. Benar saja, Huang Haoran berdiri dari tanah. Luka di perutnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tertawa sinis dan menatap Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Bagus sekali. Kamu benar-benar bisa menyakitiku dan bahkan mematahkan senjata doku. Kompensasi aku dengan pedangmu. Datang dan ambil sendiri. Ningki tersenyum tipis. Sesaat kemudian, mereka berdua mulai berkelahi lagi. Li mengkidan yang lainnya terpesona. Keduanya menyerang dengan sangat cepat, begitu cepat hingga hampir tidak bisa menangkap pergerakannya. Setelah minum secangkir teh, Ningki telah menentukan kekuatan sebenarnya Huang Haoran. Kekuatan bertarung Fang Mo sekitar satu tingkat lebih tinggi. Ketika Ningki mengalahkan Fang Mo, dia hanyalah puncak Dohuang. Sekarang, dia adalah Dohuang bintang enam. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ningki memiliki lebih dari satu juta HP. Dia secara bertahap menang dengan bertukar pukulan dengan Huang Haoran. Semakin banyak Huang Haoran bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Ada kalanya dia berpikir bahwa dia bisa melukai Ningki secara serius. Namun, dia menemukan bahwa Ningki tampak baik-baik saja. Kenapa dia tidak bisa mati? Huang Haoran membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah bertukar pukulan dengan Ningki, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke Cakrawala. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Huang Haoran benar-benar kabur. 450. Apakah kalian baik-baik saja? Ningki memandang Li Mengki dan yang lainnya sambil tersenyum. Tidak, kami baik-baik saja. Ketika Li Mengki melihat Ningki melihat kebahunya, dia segera menarik pakaiannya dengan wajah memerah. Zuo Jun dan yang lainnya mengeluarkan semua jenis pil penyembuh dari cincin alam semesta mereka dan menelannya. Karena atribut mereka tidak didigitalkan, bahkan jika mereka meminum pil peremajaan kelas bumi kelas atas, masih mustahil bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Sebab, proses penyembuhan berlangsung sekitar 10 menit. Mereka hanya meninggalkan tempat itu setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, takut Huang Haoran akan membalas dendam pada mereka. Ning Senior, aku tidak menyangka bahkan Dou Zhong Bintang 1 pun tidak bisa menandingimu. Kekuatanmu seharusnya setara dengan 80 ahli teratas dalam peringkat naga. Setelah mereka aman, Zuo Jun melihat Ningki berjalan di samping kelompok itu dengan wajah tanpa ekspresi, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan mendekatinya. Sebagai seorang jenius dari sekte Sungai Pedang, dia adalah seseorang yang ingin dikagumi semua orang. Namun, dibandingkan dengan Ningki, dia jauh lebih lemah. Peringkat naga 80 hingga 70 teratas pada dasarnya adalah eksistensi yang telah memasuki tahap kedua atau ketiga dalam hidup dan mati. Mereka bisa melawan Dou Zhong Bintang 1. Aku hanya memanfaatkan Dou Wei Aponku. Ningki tersenyum tipis. Dia sangat rendah hati. Semua orang memandang Ningki secara berbeda. Dibandingkan dengan para jenius yang sombong itu, Ningki lebih mudah didekati. Sebelumnya, Zuo Jun tidak senang dengan Ningki karena menolak ajakan Limengki. Dia bahkan mengeluhkannya. Namun, dia sekarang yakin dengan kekuatan Ningki. Bagaimanapun, nyawa semua orang diselamatkan oleh Ningki. Senior, ku dengar sesuatu terjadi di kota Lan Yue. Seseorang mencuri 13 buah darah naga dari Ras Naga. Itukah alasanmu datang ke tanah Sunyi Kuno? Limengki bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika mereka memasuki tanah Sunyi Kuno beberapa hari kemudian, mereka akan melihat poster buronan Ningki. Ningki menggosok hidungnya dan berkata, saya pikir itu adalah Ding Lai dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat kultifasi tertinggi di kota Lan Yue. Saya tidak yakin tentang sisanya. Oh, itu mereka. Zuo Jun dan yang lainnya mengangguk setuju. Sedikit rasa iri dan cemburu terlihat di mata mereka. Jika 13 buah darah naga dipersembahkan kepada sebuah sekte atau keluarga, hadiah yang akan mereka terima akan sangat mengerikan. Hanya satu buah darah naga saja sudah cukup bagi mereka untuk mempelajari teknik rahasia sekte tersebut, seperti seni reinkarnasi matahari bersemangat dari klan Sikong. Jika murid keluarga cabang mempersembahkan lima atau enam buah darah naga sebagai penghormatan, mereka akan dapat menerima warisan awal. Sekte Sungai Pedang juga memiliki teknik budidaya dan teknik bela diri tingkat surga, namun di antara orang-orang yang hadir, hanya Li Mengki yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Zuo Jun dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Namun, jika mereka mampu membawa buah darah naga kembali ke sekte kali ini, ada kemungkinan besar mereka akan menerima ajaran khusus dari sekte tersebut. Bahkan mungkin bagi mereka untuk diterima sebagai murid oleh tetua kelas doseng. Mata Ningki berbinar ketika mendengar diskusi mereka. Sekte Cloud Rising juga memiliki seni bela diri kelas surga. Dia bisa menggunakan buah darah naga untuk menukarnya. Memikirkan hal ini, Ningki merasa sangat nyaman. Seseorang mengejar kita. Li Mengki tiba-tiba mengerutkan ke Ning. Hem. Ningki memandangnya dengan ragu. Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada seseorang yang mengejar mereka? Bagaimana dia merasakannya? Li Mengki sepertinya merasakan keraguan Ningki. Dia menjelaskan, semangat saya secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Seorang tetua pernah berkata bahwa jika senior Li dapat mencapai puncak kelas douzun, akan lebih mudah baginya untuk menjadi doseng daripada orang biasa. Zuo Jun berkata dengan bangga. Ayo cepat bersembunyi. Li Mengki berkata dengan cemas. Namun, ketika semua orang melihat sekeliling, tidak ada satupun pohon. Di mana mereka bisa bersembunyi. Apalagi sudah terlambat. Tiga titik hitam muncul dalam pandangan Ningki. Ketika titik-titik hitam mendekati kerumunan, Ningki menghela nafas lega. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Mereka adalah orang-orang kita. View gelombang. Li Mengki dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Semua orang berdiri di tempat dan melihat ketiga titik hitam. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, mereka telah mendarat di depan orang banyak. Dua pria dan satu wanita. Ningki pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Di antara ratusan orang yang masuk, ada tujuh atau delapan douhuang di puncak tahap hidup dan mati kesembilan. Mereka setidaknya berada di lima puluh besar peringkat naga. Mereka bertiga. Kedua pria tersebut adalah Dongfang Lingdong dari klan Dongfang dan Yuan Sang dari klan Yuan. Wanita itu adalah Cusian dari klan Chu. Aura ketiga orang itu samar-samar terlihat dan telah mencapai tingkat yang dilindungi undang-undang. Ningki curiga mereka bisa menerobos ke kelas douzong kapan saja. Ningki dari sekte Cloud Trising. Cusian melirik Ningki dan kemudian Limengki dan yang lainnya. Kamu berasal dari sekte Sungai Pedang, kan? Saya Limengki, Suo Jun. Salam, Senior Oriental, Senior Yuan, dan Senior Chu. Limengki dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Ketiga orang ini berada di peringkat keempat puluh delapan, keempat puluh sembilan, dan kelima puluh di peringkat naga. Mereka secara alami mengetahui nama mereka. Iya. Cusian dan yang lainnya menganggup dengan acuh-ta'acuh. Mereka memandang Limengki dan yang lainnya dengan mata acuh-ta'acuh. Ini karena Limengki dan yang lainnya hanya berada di peringkat 300 teratas peringkat naga. Cara mereka memandang Ningki berbeda. Bagaimanapun, Ningki berada di peringkat ke-100 di peringkat naga. Terlebih lagi, adegan Ningki menerobos dari puncak kelas douzong ke douzong bintang 4 telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka bertiga. Selain itu, Ningki tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Mengkingling. Oleh karena itu, ketika Dongfang Lingdong mengetahui bahwa kultivasi Ningki telah meningkat dua bintang lagi, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Junior Ning, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kultivasi Anda benar-benar meningkat pesat dan batas. Dongfang senior terlalu baik. Ningki tersenyum. Dongfang Lingdong, Yuen Sang, apakah menurutmu budidaya mereka cukup? Chuxian tiba-tiba bertanya pada mereka berdua. Ningki dan yang lainnya sedikit terkejut. Apa maksud Chuxian? Yuen Sang dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Ningki dan yang lainnya. Dia menganggup dan berkata, itu seharusnya cukup untuk menemukan jalan terakhir. Kalau begitu biarkan saja. Chuxian menganggup. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki dan yang lainnya dan berkata, ketiga klan kita telah bekerja sama untuk menggali makam doudi. Sekarang, kita telah mencapai langkah terakhir. Hanya ada satu penghalang lagi sebelum kita dapat memasuki pusat kota. Makam, pada saat itu, pasti akan ada banyak pil obat dan metode Ki. Kalian semua hanya perlu membantu kami sedikit dan ketika kami mendapatkan metode Ki, kami akan membiarkan kalian semua membuat salinannya dan memberi kalian sebuah sebagian dari pil obat. Makam doudi. Kejutan muncul di mata Li Mengki dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka klan Dongfang, klan Yuen, dan klan Chux benar-benar menemukan tempat yang begitu menakutkan. Setiap kali makam doudi ditemukan, hal itu akan disertai dengan sumber daya pelatihan dalam jumlah besar. Jika seseorang beruntung, mereka bahkan mungkin dapat menemukan metode Ki dan keterampilan bela diri yang diwarisi dari doudi itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.